Berbicara soal kuliner, makanan khas batubara ini memiliki ciri dan karakteristiknya tersendiri. Banyak sekali para wisatawan yang merasa puas dan ketagihan ketika mencicipi makanan khas berikut ini. Penasaran apa saja? Yuk kita simak sekarang juga! Yang pertama, Kue Dangai Kue satu ini merupakan kue basah khas dari batubara yang sangat terkenal. Kamu bisa menjumpai kue ini hampir di seluruh kampung yang ada di batubara. Kue Dangai dibuat dari tepung pulut pada awalnya, namun saat ini sudah banyak dibuat dari tepung terigu yang dicampur dengan gula dan kelapa pilihan. Teksturnya empuk dan lembut, rasanya yang manis. Tak heran jika banyak orang menyukai kue satu ini. Yang kedua, Bubur Pedas Melayu Makanan khas satu ini banyak ditemukan ketika sedang bulan Ramadan atau pada saat berpuasa. Bubur pedas Melayu ini menjadi menu buka puasa favorit bagi masyarakat setempat. Nah, meskipun namanya bubur pedas, nyatanya bubur ini tidak memiliki rasa pedas sama sekali, melainkan rasanya sangat gurih dan lezat. Yang ketiga, Gulai Asam Gulai Asam menjadi salah satu makanan khas batubara. Sebagai besar, masyarakatnya bersuku Melayu pesisir yang mana mata pencariannya sehari-hari yaitu sebagai nelayan. Karena hal itu, gulai asam ini berbahan dasar dari ikan. Ikan yang digunakan pun bervariasi seperti patin, sembilang, atau ikan kakap. Cita rasa dari kaldunya begitu menggugah selera. Kamu akan merasakan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Yang keempat, Gulai Kepala Ikan Masih berbicara soal gulai, makanan satu ini juga memakai ikan sebagai bahan dasar pembuatannya. Umumnya, ikan yang digunakan dalam membuat hidangan satu ini yaitu ikan manyung. Untuk soal rasa, gulai satu ini tidak perlu diragukan lagi. Dan menjadi menu makanan favorit bagi masyarakat setempat. Yang kelima, Kue Karas-Karas Makanan khas yang sudah diwariskan secara turun-temurun ini memiliki banyak nama. Masyarakat setempat ada yang menyebutnya kekaras, kue karah, kareh-kareh. Hal unik dari makanan khas Batu Barah satu ini yaitu bentuknya yang seperti sarang burung walet atau serabut. Kue karas-karas ini terbuat dari campuran tepung dan santan. Lalu dibentuk menggunakan batok kelapa khusus untuk membuat kue satu ini. Rasa dari kue ini yaitu renyah, manis, dan rapuh. Jadi pastikan kamu mencoba semuanya. Supaya tahu kelebihan dari masing-masing hidangan ini. Semoga bermanfaat. Bisanis.id, Akbar Nasution, mewartakan.